Hai semuanya mohon maaf Mbah Mamat ini sudah jalan berapa lama ya dari itu sejak dari sejak itu dari mana dari mana sampai mana udah sampai mantan-mantan jungkulo Madura jadi mohon maaf bahwa selama jalan itu untuk makan dan minum bahwa tidak nggak saya pikirkan enggak pernah bikin dengan nggak ada niat untuk kembalikan jombang atau kembali ke keluarga udah nyaman padahal ini kebingin saya bukan cuma liatin penglihat masjid saya tuh jengan punya masjid dulu Assalamualaikum balik malik kali Mas Gilang kali ini Mas Gilang masih ada di Surakarta namun tadi waktu masih lain perjalanan Mas Gilang menemukan menemui seseorang yang ternyata beliau ini merupakan ilmu safir dan ilmunya sangat tinggi dan kali ini Mas Gilang akan berbagi sama temen-temen siapa namanya siapakah beliau kita tanya tentang perjalanan itu beliau Ayo kita langsung saja Assalamualaikum ah sebetulnya kalau pamit izin buat buat wawancar izinkan jih oh ya silahkan oh mohon maaf amit namanya sebelumnya nama Mamat Mamat jih panggilnya Mbah Hamad Mbah Hamad Mbah SD atau dari SD aja enggak tamat oh berarti setelah SD jenengan jenengan enggak Sudara dampak ada yang dipondok ada yang ikut Kiai saat di rumah enggak betah akhirnya jalan berarti sekitar umur-umur SD dengan udah mulai jalan semuanya mohon maaf Mbah Mamat ini sudah jalan berapa lama ya ya dari itu sejak dari sejak itu dari mana dari mana sampai mana udah sampai Manten-Manten Jungkulo Madura kalau Madura Madura itu ada empat kabupaten Bangkal, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Semeneb berarti semua udah itu nyebrat kalau Semeneb itu paling terakhir jadi bahasanya halus hampir mirip-mirip Jawa Jawa Kraton Culu karena waktu tahun berapa itu kan ada yang disunting dari sini namanya Raja sini enggak tahu ntar tahun berapa itu dia lama berarti jenengan paham betul tentang sejarah antara Madura ke trakyatan Madura sama Culu iya ternyata sini karena orang Madura ke sini dikiniin emang orang orang Semeneb orang apa itu karena ada petilasan orang Semeneb itu pernah jadi istri Raja Masya Allah jadi Mbak Mamat ini dalam musafir ini Mas Mbak Mamat juga mengunjungi apa aja? iya ke makam macam ke Kraton Jogja gitu lalu Jogja sakralnya kan pantai selatan sana disini juga kesana semua itu petilasan Kratonnya kesana katanya Mbak Mamat ini juga itu Mbak ya? suka tidur di makam nggak ya? ya jelas puluhan tahun berarti puluhan tahun iya di makam aja berarti jenengan pernah sabit atau menetap menempati ya misalnya panggilan hati misalnya ada makam terawali sunan-sunan kan kita ke panggil sana udah jalan aja ntar nyampe sana yang dimaksud panggilan hati itu lewat minggu atau gimana? ya enggak perasaan kayak dorongannya kenceng ya udah jalan nyampe sana mohon maaf sebelumnya Mbak Mamat ini udah punya istri atau belum? belum di umur segini belum mau nikah nggak jadi itu kenapa nggak jadi Mbak? ya enggak namanya gagal ya sudah terusin aja jalan itu apa iya kerasannya Gusti Allah ya Masya Allah jadi Mbak Mamat ini sudah puluhan tahun berjalan dan Mbak Mamat ini mohon maaf yang dimasuk tentang tujuan hidup menurut Mbak Mamat itu gimana? yang saya tujuh bukan orang sana bukan cari kemewahan nyari punya ilmu untuk dunia enggak sudah pasrah yang penting aku nanti kalau sudah diambil nyawa saya mudah-mudahan bisa pertanyaan itu di sana bisa jawab gitu semua kan semua akhirnya kesana tuh kalau meninggal di dunia tuh ngapain? kalau orang Islam harus tahu kan sholat Islam caranya kan Insya Allah kan gitu jadi jadi nggak bisa dikasih tua biar kelihatan tua tapi jalannya masih 30 ini tak jangkau loh ini jalan 30 kilo biasa sehari makanya seharian 30 kilo jalan-jalan aja yang penting ketemu air berarti jaringan dalam selamat jalan ini yang dibawa apa aja Mbak? ini nggak cuma baju buat ganti buat sholat Mbak? iya Masya Allah jadi mohon maaf Mbak selama jalan itu untuk makan dan minum Mbak itu gimana? nggak saya pikirkan nggak pernah Mbak? nggak pikir Mbak pernah nggak dalam 3 hari atau berapa hari jaringan nggak makan sama Mbak? udah biasa yang penting ketemu air sepenting minum air udah paling lama pernah berapa lama? kalau di dalam kotak banyak makanan kalau di sini banyak? kalau kita masuk hutan makan apa coba? kita di Alas Purwo makan apa? kalau nggak ada orang wisata atau orang semedi yaa atau gua Jepang gua Istana itu banyak makanan dari situ lama kenal dulu berarti jaringan sudah pernah di Alas Purwo? menetap juga? pernah berapa tahun? setahun setengah menetap dan tidak kemana-mana? tahun 85 itu masih rawan nih Pak? 85 itu masih udah lahir nggak? belum belum saya lahirnya 97 maksudnya belum lah akhir sekarang di Galenaknya ada jalan asfal ke dalam sekarang dulu jalannya susah dan dulu masih ada macan-macan masih? oh biasa lewat-lewat biasa? iya lewat tuh biasa sekarang banyak orang ya minggir dan tempat rawan tapi bener ya Pak? kata-kata ada mitos-mitos bahwasannya Alas Purwo itu mistisnya sangat luar biasa luar biasa tapi kan ada tempatnya masing-masing kalau yang dijama orang ya jarang tapi sewaktu-waktu aja macanya juga gitu kalau masuk ke Gua Istana tuh lihat ini rawan banyak orang apa enggak itu dari jauh kan ke Endos ada orang apa enggak macam itu tercium tajam oh jenen kan bisa bukan macanya tuh tercium tajam dari jauh tuh lihat ada orang tahu berarti mohon maaf jenengan selama di sana selama di Alas Purwo itu pernah enggak ada rasa takut? apa seperti di jalan-jalan ini? enggak ada udah pas lain oh udah pas lain jadi selama ini enggak pernah ada rasa takut? yang penting kan kita nginjek tanahnya tuh ya sedikit berdoa namanya lain tempat kecuali di sini gak berdoa gak apa-apa jalan mundar-mandir mundar-mandir kalau di sini kan banyak orang kalau di sana orang jarang bisa ditentukan tuh namanya di hutan insya Allah jadi luar biasa pengalaman dari Mbak ini dan Mbak ini di muterin gelang alas Purwo oh salah satu misalnya ini hutan di sini ini hutan semua nih ya ini gua istana di sini ini jauh kan ini muter antar tepuk di sini lagi itu lebih dari sabit itu satu minggu loh sampai di sini untuk jalan nih? iya jenengan juga pernah di Jogjakarta juga pernah mbak? semedi dulu juga pernah juga? oh di Jogja semedinya ya gitu di gua Jepang gua 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 langsik paling pocok jenengan gak ada niat untuk kembali ke Jombang atau kembali ke keluarga udah nyaman dengan masjid padahal ini kepingin saya gua cuma lihatin ingin lihat masjid saya loh jenengan punya masjid? dulu pernah bangun masjid tahun tahun 85 85 tanah itu kan diperlukan orang tak jual tak berikan lagi tanah yang lebar tak padrakan untuk musholai tadi masjid sekarang itu ada buat buat itu buat sangu masjid masjid jenen berkaca-kaca iya jadi kayaknya kemewahan itu gak nafsu saya gak ada abisnya ngejar harta itu iya bener bapak ini sampai berkaca-kaca beliau punya tanah tari tarat diberikan secara cuma cuma diwakafkan untuk buat masjid iya saya minta bikin musholat nah bapak nanti gak usah saya menerusin jalan lima tahun balik lagi jadi orang situ ya orang yang nguruh-nguruh semajid itu saya datang pada nangis saya sendiri salam nangis ternyuh maksudnya hatinya itu kayak gimana gitu orang-orang tapi aku biasa karena sering banyak begitu mau gimana saya kebawa nangis jadinya sedih masya Allah soalnya apa gak persona lah ini bapaknya juga bahasanya intelektual banget loh soalnya ilmu alamnya lebih tinggi jadi kan berarti belajar baca dari ilmu alam bacar-bacar jadi saya mau ketemu orang maksud ini maksud ini ngerti jadi jalan pertama kali lihat saya juga tahu saya semua gak saya layanin kalau saya layanin berarti saya yang perlu kecuali datang masuk duluan baru saya terima iya apa tujuannya apa ya kalau hanya-hanya mengenal gerak ini gak apa-apa mohon maaf asal gak nyasar aja tujuannya mohon maaf sebelumnya jaringan pernah gak disangka orang itu UDGC disangka orang terlantar kalau disangka orang gak bener itu biasa karena dia gak tahu karena jalurnya orang hidup itu senang terus tiap hari ketemu nasib makan enak sama orang tua tapi kalau orang berkelana wah ya muka gak gak ada segininya tuh sama Mbak sama bapak itu tapi takut dia tuh barangkali Mbak Mamat ada pesan dan pesan untuk teman-teman gimana untuk menjalani hidup bagaimana ya nanti kalau sudah ini sudah itu ada cara keluar paling ya gak sambungkan doanya apa tujuannya mudah-mudahan sukses cita-cita orang tuh pasti ada apa aja pesan dan pesan untuk teman-teman untuk menghadapi pesan saya pengen sabar menerima sungguh-sungguh harus patuh lah sungguh-sungguh maksudnya karena ada kan mau cari cari ilmu main-main sekolah main-main kapan jadinya orang ini dalam arti ilmu bukan hanya ilmu apa ilmu formal aja ilmu jadi udah punya cita-cita ini berapa tahun kita harus jadi orang seperti itu bukan dibawa terus capek oke teman-teman jadi kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa biasa orang yang yang secara kalau sekarang itu ujian berat yang penting kalau mau tidur doa kalau tahu kita ingat kelahiran kita kalau bisa puasa apalagi masih muda iya misalnya oh besok kelahiran cahaya malam melek siangnya puasa nanti suatu saat itu ada bersih kayak anda karena kamu ini ingat saudara kelihatannya jadi kan pertama kali lihat saya udah tahu saya tuh gimana ya tahu mas saya teriak hei mana bak mau nomas bapaknya itu pertama kali saya lihat eh pertama kali lihat saya tahu saya tuh saya tuh gimana saya punya punya niat apa punya niat apa punya niat apa punya niat punya niat deketin saya itu udah tahu luar biasa masa saya teriak ngapain dia teriak ah tersinggung saya dosa namanya kalau kamu dilihat ya pergi jauh aja jadi kita dapat ilmu yang sangat luar biasa terutama don't judge by cover jadi pertama kali saya saya lihat juga mohon maaf pak jadi saya melihat juga kayak seperti orang terlantar eh saya juga orang terlantar lain jadi ternyata jenengan ilmunya lebih luar biasa dan saya tidak ada apa-apanya kadang-kadang tuh orang kalau usapir setahun dua tahun gak berani deket gak ada apa-apa jadi Pak Mamat ini Mbah Mamat yang biasa Mbah Mamat Mbah Mamat jadi Mbah Mamat ini ini Mas Gilang ketemunya di daerah Surakarta Mejaya Surakarta dan Alhamdulillah Mas Gilang dalam diskusi dan dalam pecerai ini dapat ilmu yang sangat luar biasa kita doang semua Mbah Mamat di usia yang 60 tahun lebih ini segala semoga sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam untuk meraih tujuan hidupnya jadi tujuan hidup Mbah Mamat ini satu toh dia cuma ingin menjawab nanti apa yang akan ditanyakan waktu di akhirat luar biasa dan bahkan sama Mbah Mamat sampai sekarang belum nikah jadi kita mendapatkan ilmu jangan pernah melihat orang dari covernya saja ternyata Mbah Mamat ini punya ilmu yang sangat luar biasa mungkin Mas Gilang juga minta doa Mbah Mamat semoga Mas Gilang semakin sukses dan bisa terutama bermanfaat bagi banyak orang soalnya kalau di rumah di rembang biasanya kalau ngurus ODGC orang-orang dalam gangguan jiwa oke mungkin cukup sekian teman-teman apa yang apa yang bagus kita ambil apa yang jelek dari Mas Gilang dibuang saja pokoknya selalu semangat dan jangan lupa untuk persiapkan pertanyaan nanti apa yang ada nanti kita di akhirat nanti mungkin cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullah wabarakatuh terima kasih